Oke teman-teman, jadi di video kita ini kita masih main Arkane Adventure Gila pak, gue ketagihan banget main game ini, sumpah ya Kalian bisa liat, kapal gue udah gege banget pak Udah bronze-bronze kayak gini cuy, gila depannya udah gituan cuy Nabrak orang udah gege banget, sakit gitu Ini kapal wase, liat kapal wase ini kapal-kapal yang gak diurus co, liat Gak ada lanternnya, sailnya gak diubah Bener-bener nih orang satu Ya, ya oke, oke bukan itu bahasan untuk video kali ini Video kali ini, gue akan awakening teman-teman Walaupun sekarang gue, yang kalian liat nih sekarang gue udah awakening kan Udah ada imbuemen nih, imbuemen fire magic gini Sebelum gue kasih tau cara awakening, gue akan jelasin awakening dulu oke Jadi awakening tuh ada beberapa macem teman-teman ya Dan dia tuh berbeda-beda, setiap awakening itu berbeda-beda setiap kelas ya Tergantung dari kelas kalian apa Kalau misalkan kayak gue, ya kan kelas gue apprentice warlock karena gue naikin magic sama strength Nah, awaken yang gue dapet itu tuh ini, ini awakennya Ya dimana gue bisa menyatukan fire magic gue ke fighting style gue Kayak gini cuy, jadi kayak tinju gue berapi-api gitu cuy Anjir, keren banget dah Ini kalau misalkan gue pake blacklight fix banget sih gue jadi sanji anjir Diabe jambe anjir, sumpah Keren banget anjir Nah, kalau misalkan kalian ngambilnya paladin gitu kan Paladin itu tuh dia vitality sama magic setau gue Atau kalau kalian main magic full Nah, kalau kalian magic full itu awakeningnya tuh kalian dapet 2 magic setau gue ya Ada 2 magic, jadi kalian bisa pilih magic kedua sama kayak WC nih Dia magicnya ada 2 Yang pertama listrik, yang kedua tuh fire gitu cuy Eh, pertama listrik, dia pertama pasti light kalau gak salah Ya, kalau gak salah dia pertama tuh light Lalu yang kedua itu fire Awakening yang ketiga itu conjurer Untuk yang biasanya ngambilnya tuh magic sama weapons ya Kalau gue kan magic sama strength Nah, ini ada magic sama weapon Nah, kalau itu dia tuh masuknya conjurer Dan itu awakeningnya Itu dia bisa ngegabungin magic dia ke senjata dia Misalkan kayak gue nih, gue punya ini Tapi gue gak bisa kan Gue gak ada skill imbuemen magic sama sekali Buat ke senjata gue Karena ya, gue bukan conjurer Kalau kalian conjurer, magic sama weapons Statusnya sama Ya, disini namanya udah apprentice conjurer Itu kalian nanti awakennya kayak gitu Kalian bisa ngegabungin Apa sih, listriknya ke senjata kalian gitu Wah, itu keren banget sih Nantilah, kalau misalkan Kalau misalkan ada orang yang mau showcase Boleh lah temen-temen Ya, mungkin Syawali sih Syawali setau gue conjurer tuh Jadi bisa dipake juga So ya, sekarang kita langsung aja Kegimana cara untuk awakennya Pertama, kalian harus kelarin quest pak ya Udah gampang banget pak Kelarin semua questnya Yang main quest yang warna biru Temen-temen ya Yang warnanya biru nih Di sini Ya, ini kan sekarang gue Current objective nya To the Nimbus Sea Belum ada gitu kan Karena emang belum update gitu kan Tapi sebelumnya nih kalian Kalau perhatiin Di sini tuh ada gitu kan Mana nih ya Summit of the Presence Inner Connection Nah ini Inner Connection nih Inner Connection Di quest ini nih Di level 104 ini temen-temen aja Kalian akan mendapatkan Awakening Oke, baru ntar abis itu The Presence Summit of the Titans Baru through the Ancient Mountains Baru abis itu kalian Akan mendapatkan Apa namanya Awakening ya temen-temen ya Jadi cara gampang banget Tinggal kelarin main quest doang Kalian bisa langsung Awakening Ini gue Gue ada videonya Waktu gue mendapatkan Awakening temen-temen ya Ini dia Oke Gue sudah meditasi yang terakhir temen-temen ya Tadi tempatnya ada tiga Pertama itu di hutan-hutan gitu cuy Yang kedua di gua Tapi di guanya tuh Agak ke bawah gitu ya Jadi Kalian mesti naik ke atas Habis itu ke bawah Dan itu agak gelap Kalian mesti cari jalan keluarnya Mesti naik lagi ke atas Lalu yang ketiga yang di sini Di atas ini cuy Di atas gunung tertinggi gitu cuy Lompatnya Susah-susah gampang lah ya Oke Ya kita akan langsung Jatuh aja cuy Terjun ke bawah Mati gak gue? Puset gak dong Oke Ya sekarang kita balik lagi Ketempat tadi Oke 7000 meter anjing Ngeliat tuh 7000 meter imagine Gue harus kemana sih Ke atas kan anjir Find a way to ascend the mountain Oh kita emang suruh cari jalan Untuk naik ke atas Gunung anjir Wait a minute Ini bukan dia udah kelar gue ya Bukan dia cuma tiga Kok jadi Jadi banyak sih Sabar sabar Kita cari jalan Oh ini dia nih jalanan nih Lewat sini aja kali ya Lewat sini kali ya Kita coba deh oke Lewat Oh my god Gila kita mesti naik ke atas sana kah Ini dimana sih? Wait a minute Mount Ortis Oh my god Mount Ortis Kita mesti naik ke atas pak Literally anjir Oh my god Wah ini susah sih Naik dari sini susah sih Naik dari sini susah ya Karena ada gituan tuh Wah oke oke Kita coba cari Masuk kayak dulu temen-temen ya Ini susah sih naik dari sini sih Jangan naik dari sini cuy Bentar guys Kalau gue liat di mapnya Ini tuh lebih baik Kalau kita liat dari belakang Iya gak sih? Liat deh Kalau kita liat belakang Itu tuh kayaknya lebih gampang deh Kalau gue liat-liat ya Kayaknya kalau disini tuh Emang ditutup batu gitu Jadi kita tuh harus muterin gunung ini anjir Muterin gunung ini Untuk pergi ke belakangnya Ke belakang sini Baru kita bisa naik cuy Ini kayaknya susah Kalau kita dari sini nih Kita dari belakang aja kali ya Oke cuy Jadi Setelah Gue puter-puter ya Ternyata pak Ya Kalau kalian perhatiin itu Aduh ini agak malem sih Gak keliatan sih Kalau dari sini agak keliatan nih Gak keliatan juga sih Pokoknya disitu Itu tuh kayak Ada kayak Pintu masuk gitu cuy Tapi kalian emang Emang gak keliatan gitu Jadi kalian mesti bener-bener ngeliat Kalau misalkan siang Mungkin keliatan kali ya Ada kayak pintu gitu cuy Ini gue deketin deh Jadi kalau gue deketin Di atasnya tuh kayak ada pintu Tuh Tuh Kayak ada Ada pintu gitu cuy Jadi kita Kayaknya harus ke situ deh Kita coba ke situ dulu kali ya Jadi bener-bener pas di Pas di titik birunya Anjir Gapain gue puter-puter cuy Cok bener-bener cuy Aduh ini apa sih Ngomong hula sama dia Ntar gue ke silver hole Sabar Oke jadi kita ke sini aja Harusnya tetepat Di atas sini cuy Nah tepat di atas sini cuy Harusnya Tuh kalau kalian lihat Di atas kayak ada pintu tuh Tuh ya Kayak ada pintu gitu ya Oke kita akan coba Untuk naik oke Imagine gak bisa lompat di situ Yaudah gue lompat di sini Oke Harusnya di atas Iyap Ada pintu ternyata Anjing Imagine Ada pintu di atas sini cuy Ngapain gue muter-muter gunung Nyari Nyari cara untuk manjat Imagine Imagine ada pintu di sini Dan gue masih ngebug ya Gue males relok Jadi yaudahlah ya Oke Kita udah sampai di sini Titan Caverns Pak ya Oke gila tepat Gede banget cuapan tuh What the hell is this Banyak banget ya Ambil aja dulu Ambil-ambil-ambil Ambil-ambil Nah Oke Bentar gue Makan dulu aja lah Abisin Oke Ya sekarang kita mesti ke atas situ Ikutin titiknya aja lah Udah paling bener lah Ikutin titiknya aja cuy Ya Ikutin aja Nih Wess Apa itu Ingredient bag Oke Kita naik kesini Kita naik kesini Naik kesini Ada pintu lagi Harusnya Harusnya Ini Lewat mana gue ya Wait a minute Lewat sini kah Gue mau lewat Mau ikutin biru-birunya Tapi biru-birunya Kesitu gitu kan Gue harus kemana cuy Kesitu kak Wah Gue gak ngerti cuy Gue gak ngerti bener-bener Agak susahnya tempat ya Agak-agak susah cuy Waduh Niki dungu misi kemana cuy Oh next sini kah Oh next sini Next sini Lewat samping temen-temen ya Lewat samping Oke Ini harusnya udah Udah mulai mendekati nih Nah Kayak gitu ya Bener-bener Ikutin biru-birunya aja Sumpah Jadi kalian ikutin biru-biru aja Udah pasti ketemu sih Harusnya sih Oke Ini udah dikit lagi sampe cuy Akhirnya pagi juga Anjir Imagine dari tadi Kayak paginya Aduh Ini gimana cara naiknya nih Nah ini cara naiknya agak susah nih Oh Luat situ kah Oke Kita coba Kita coba BABY 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 BAB banget mau dimasukin ya, gak bohong gue, apakah disini ada boss lagi kayaknya gak ada sih oke, tinggal kesini aja cuy what's happening explore the top of Mount Ortris, ya ampun, explore anjing, udah cowok gue pengen awakening doang, anjir yaudah bentar gue explore dulu temen-temen ya, oh kayaknya itu deh kayaknya kita masih kesitu deh, itu ancient temple tadi kan, kalau gue liat disini tuh ada kayak ancient temple, kayaknya kita masih kesitu deh I think, we'll try, we'll try oke, kita coba aja kesitu temen-temen ya berenang kah? oke, berenang cuy berenang, momen gak tuh, jatuh gue wow, oke alright alright, alright, ancient temple kayaknya ini deh, bener deh kayaknya, kayaknya ya kita langsung aja cuy kesini ke tengah-tengah masuk nih uh Poseidon kah? could this be awakening? oh, oh, ya bener nih, bener nih, bener is this are you sure want to connie your current stat bit will lock in? meaning you will forget some abilities that are unused oke oke, itu apaan ya? bentar dulu ya aja deh, langsung aja lah siapa tau nih awakening ya temen-temen ya, kita coba, oke is this awakening? apa yang akan terjadi? awakening apa cuy yang akan gue dapetkan? there you are, the strongest will of all legacies what do you mean? who are you? oke, kita oh, Poseidon bener cuy god of the sea, Poseidon fading what? gods do not die like mortals oh my god oke nah, kalau kalian baca ya, baca lah gue, gue yakin kalian gak baca juga sih yaudah lah what the hell is that, man? anjir apa yang terjadi, Cok sumpah apa yang terjadi, Cok what the hell is happening? oh, waktunya berhenti anjir oh, oke waktunya tadi kayak berhenti sebentar gitu ya di Zawarudo kan anjir gue awakening, warlock fokus you cannot imbue magic into your fighting style technique oh, how? oh, imbuemen fire magic lihat tangan gue berapi-api, Pak ini yang gue bilang ya, jadi kalau misalkan kalian kayak gue gue kan warlock ya apprentice warlock, jadi kalau warlock itu udah, Pak, ya tangan kalian berapi-api dimana tangan gue sebenarnya emang udah api tuh kan ada hitnya, kan kalau kalian pake thermo feast kalian misalnya tuh attack speed gue aja cepet banget, Pak ini, wah, gila sih lihat ya, attack speed gue ini kalian bunuh NPC, bunuh boss gampang banget, Pak tinggal kalian M1 doang begini, Cok, ya sekarang tangan gue berapi-api gue imbue pake magic nih, ya fire magic just a power to imbue it gimana sih? oke, oh, udah ya dari awal, ya, oke flaming emperor bullet wah, juir flaming feast wah, anjir shock gila, keren keren, ya, ini keren ini keren sih, ini keren sih anjir, tangan gue berapi-api kece banget, Pak gila ya, itu dia teman-teman untuk awakening sekarang gue pengen coba sih gue pengen coba alone NPC gue pengen coba sesakit apa? oke, kita coba, oke oke, sekarang gue udah sampe disini kita akan coba liat berapa damagenya, gila, liat, liat oh my god overpower banget, Pak ini, Pak thermo thermo feast emang, Pak sumpah, kalian mesti coba pake thermo feast, sih ini bahkan menurut gue lebih OP daripada yang cannon, sih liat, liat look gila, damage gue, bro darah gue kayak gak berkurang, anjir karena emang mereka gak bisa nyentuh gue, liat udah mereka ke knockback begitu, anjir iya, jelas banget aja nih attack speed gak jelas banget, sumpah liat look at my attack speed, man kita coba, kita coba lawan ini, ya lawan si Argos, nih eh, boss look, men ngalain gue kan, anjing gue hajar, liat, look liat berapa banyak gue damage, Pak itu baru satu kali nyerang begitu segitu, segitu, ya liat, nih wah, emonnya, cuy liat, look look, look at the damage, man oh my god itu M1 doang, guys gila, gue 93 satu damage liat oh look, look, look my damage look my damage wah, ini ini gak bener, nih uff oke, liat, nih look at the damage, man aduh, tapi masih bisa keblok gitu, ya oh, shit oh, shit mati tinggal 100 hi, kebur M1 wah, M1 wah, M1 liat gue bisa bunuh dia dengan cuman M1 doang, guys gue bahkan gak pake magic sama sekali, anjir gokil banget ini, anjir gila look at my M1, man udah gue kasih fire magic jadi tambah GG, anjir gila, 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 gila tapi emang si damage-nya berkurang gue waktu itu sebelumnya bisa sampai seratusan per hit tapi sekarang cuma 90-an tapi tapi dia nge-burn, Pak nge-burnnya tambah parah, ya kan waktu itu kan kalau gue pake 10-movis doang itu dia nge-burnnya kalau hitnya udah mentok gitu kan dan itu nge-burnnya gak sakit ini nge-burnnya sakit kalian liat gak sih tadi berapa gila, Pak sakit banget udah gitu, tech speed-nya ya kan, let's clear lah tech speed gue gak masuk akal aja tech speed kayak gini so ya itu dia untuk awaken, temen-temen ya awaken awakening ya liat nih, tangan gue ada GG Gaming ini gila, bro tangan gue berapi-api jadi kalau gue ganti cannonball cannonball gue berapi-api anjir, temen-temen yaudahlah ya ini aja udah bagus lah menurut gue lah thermophist udah paling OP menurut gue sih gila, ini tech speed-nya gak robot guys tech speed-nya literally kenceng banget anjir sangat-sangat recommended ya ini sekalian sama showcase-in si thermo nih ya ntar-ntar buat ngasih tau lokasinya ya, gue kasih tau sekarang aja lah kalian cari di Ravenna aja kalian muter-muter aja oke temen-temen udah itu doang sih so ya thank you buat kalian semua yang udah menonton jangan lupa like, like, jangan suka dislike kalau kalian gak suka subscribe-nya mau gak usah sudah apa-apa kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye-bye ciao